ada partai hari ini memang maaf saya pikirkan burka, anura, pkb dan beberapa partai hari ini saya sudah berada di CKKV saya kemari saya ingin menjumpai abang kita seorang aktivis muda serta pengamat politik yang ada di kabupaten lelumat utara ini disini kita ingin berbincang langsung nanti kepada beliau mengenai konstelasi politik yang ada di daerah kita ini, yaitu Kabupaten Langbatu Utara, mengenai Pesta Demokrasi. Langsung saja kita akan bertanya kepada Bang Udi Jaili, seorang aktivis dan pengamat politik di Kabupaten Langbatu Utara ini, mengenai konstelasi dan pesta demokrasi di 2020 ini, pemilihan Kepala Daerah, yaitu Bupati Kabupaten Langbatu Utara. Sekarang saya tidak bersama Bior, selamat siang. Biasanya di Bepra, jadi Bang bisa saya bincang sedikit dengan Bang Udi Jaili, mengenai bagaimana kondisi atau situasi yang ada di Gampang Jurnal Bupati Utara ini menuju demokrasi pemilihan Bupati yang baru dan mencoba menjadi konstalasi yang berpercaya yang pada saat ini memang mendekati beberapa bulan ke depan akan dilaksanakan Bupati yang baru dan mencoba dalam hal ini memang saya membandingkan antara pro-dia pelaku dalam hal ini pro-dia sekarang itu lebih terbuka untuk seluruh kalangan masyarakat mengetahui secara langsung bagaimana proses bahkan persiapan-persiapan para calon dalam hal persiapan pilkada yang karena tidak terlepas dari peran dunia digitalisasi terutama media sosial yang cukup memang sangat santra yang mengabarkan ke seluruh penduduk bahkan pemuda hari ini juga ikut serta ikut serta dalam hal mempersiapkan keberhasilan ekstra demokrasi yang ada di dalam kita memang melihat benar bahwa hari ini bukan hanya kalangan tua bukan hanya kalangan muda bukan hanya yang umur di atas 25 tahun bahkan yang di bawah 25 tahun 25 tahun bahkan 17 tahun itu ikut serta bahkan mengkritisi memberikan masukan untuk pilkada yang terlihat bahwa secepat mungkin seperti kemarin ada beberapa satu calon saya dengar memang ikut serta mendaftarkan diri secara jari-jari saya pikir lebih terbuka lebih terlihat bahkan seluruh pemuda Kabupaten Labuan Lutara ikut serta walaupun masih dalam hal sepatas jadi mengenai calon yang yang menggunakan jari-jari apakah sudah layak kamu pada membuat calon ini menghadapi kondisi dengan jalur independen apakah itu bisa menjadi sebuah apa namanya bisa mengumumikan dirinya untuk bisa menang dalam jalan-jalan ini saya pikir sah-sah saja karena di PKPU juga sudah diatur ada dua jalur yang pertama boleh jalur keaman raya artinya bahwa semua calon yang akan bertarung dalam prikada ini memiliki kesempatan yang sama misi yang saya pikir ingin membangun soal menang bagaimana marketnya geloferinya dalam hal merauk suara dalam hal juga menawarkan kepada masyarakat bahwa jalur independen layak dipilih atau tidak karena kenapa saya berkhianat seluruh calon itu memiliki misi yang murni untuk membangun terkait dengan jalur independen membutuhkan partai hari ini partai yang ada di kawasan sejarah ini kan begitu seksi dengan memiliki kandang-kandang terbaik di dalam setiap partai baik partai gotkar partai jenayah pulga arti milik jenayah yang seterusnya disini apakah tidak ada indikasi bahwasannya partai juga akan mengusung yang pastinya seluruh partai itu memiliki kadar keantin hanya saja bagaimana pimpinan partai juga pasti menilai mana yang layak mana karena kenapa ini bukan soal untuk kepakaian saja ini 5 tahun ke depan siapapun orang yang hari ini baik dia terkadang baik itu dia non-kandang kalau dia selama menilai kenapa tidak karena kenapa ini kepentingan masyarakat 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 kalau memang ada padat padat ini memang saya pikir bahwa Nurka Anura PKB dan beberapa partai partai 6 itu apakah apakah kader tersebut mau apakah kader di luar partai itu ini saya pikir masing-masing partai itu tidak bisa punya masing-masing dalam hal ini saya pikir partai juga pasti paling utama mengusung kadernya kenapa ketentingan partai juga berdampingan dengan ketentingan dengan masyarakat dan kepentingan pemerintah sosok tua menjadi seorang calon di keempat di kari ini kira-kira konserasi seperti apa dan gantian yang mumpuni seperti apa yang bisa memicat hati masyarakat sehingga mereka bisa memenangkan demokrasi apakah harus yang muda ini menjual dirinya menjadi tua atau yang tua bisa menjual dirinya sebagai seorang yang masih muda artinya muda yang tua ini persalasi ego pikirnya seperti apa imajinasi yang seperti apa yang mengikat masyarakat memilih mereka kalau saya melihatnya begini ini kepada seluruh calon yang bakalan nanti saya lebih kepada bagaimana seluruh calon yang bakalan nanti bertarung dengan langsung mampu menyentuh program yang langsung menyentuh masalah apa saja baik itu langsung bisa memetakan kebutuhan infrastruktur kabupaten labuan batara yang kedua bagaimana langsung mampu menentuh kepentingan tentang peningkatan ekonomi baik dari daya saing WKM yang ketiga itu bagaimana meningkatkan pendidikan yang mana biasiswa yang sekarang ditingkatkan bahkan recommended terakhir saya adalah saya berkeinginan kabupaten labuan batara itu memiliki perbuahan tinggi sendiri kenapa kenapa narasi kepemudaan masiswa ini yang harus menjadi biosnya menjadi narasinya kabupaten labuan batara ketika sudah berbuat ini tidak perlu jauh-jauh menghantarkan adik-adik kita yang ingin menjadi masiswa yang ingin menempuh peningkatan itu juga harus Ngobo harus Bandung harus Jogja harus waktunya dan lain sebagainya tapi kalau hari ini pemerintah kabupaten labuan batara fokus dalam hal peningkatan yang langsung menyentuh masyarakat dengan cara yang baik dan itu contohnya adalah peningkatan perbuahan jenis yang mantap terolak penerbangan hati membuat kekudian jadi bang sosok sosoknya seperti apa hari ini yang bisa mengikat hati abang sebagai pengamatan hari ini kan banyak sosoknya ada sosok muda yang enerjik menurunkan kekudian di dalam berpolitik dan disini juga dengan dengan bius ataupun kegolak dimaksanakan dengan hadirnya sosok yang sudah patah dan ikat atau sosok muda yang enerjik disini satu hal yang benar untuk kita kaji hal ini artinya yang saat ini kita dengar ada satu kapatai yang mengusung dua calon dan terbaik di dalam kapatai ini artinya dua-dua ini juga layak untuk disandingkan juga layak untuk dikisan yang menjadi salah satu calon yang orang bisa saling melawan ataupun saling siapa yang terang gua ini bisa menjadi kalau saya secara tinggal sebenarnya saya lebih suka terhadap gaya kemungkinan Dian Bray saya lebih suka hanya saja mungkin Dian Bray harapnya lebih fokus terhadap apa namanya mengurusi pemuda-pemuda tapi melihat memang benar apa yang dikatakan Dian Bray hari ini memang ada fenomena yang berbeda memang setiap siklus-siklus itu memang kan ada perbedaan tiba-tiba timbul fenomena dalam satu pantai ada dua kader terbaik ini yang membuat fenomena bergeser tapi dalam hal ini saksa saja yang namanya kan dua kader hari ini memang saya lihat memiliki kemampuan yang cukup berbiasa saya katakan sangat senior yang satu lagi memang hari ini lebih berbelum kepada mainan anak muda tapi dalam hal ini saya pikir tidak mengurangi rasa keputusan partai saya melihat bahwa dua partai dua satu partai yang menusung dua kadernya ini memang layak dua dua saya katakan layak karena kenapa punya pengalaman masing-masing hanya saja plus minusnya tinggal tergantung kalau kita sih serahkan ke pusat itu dia serahkan ke pusat apapun keputusannya karena kenapa apapun ceritanya tiket itu hanya ada apapun yang terjadi nantinya kita mau yang kedua ini juga nanti akhirnya bisa saling memberikan kontribusi yang baik walaupun dua-dua antara dua ini tidak bisa direkomendasikan pertanyaan kembali apakah ini cocok untuk disanggung tergantung bagaimana kebutuhan tergantung bagaimana kebutuhannya apakah partai membutuhkan dua-dua untuk disanggungkan atau malah dipisahkan itu tergantung kalau saya sih berharap hari ini kedua calon ini dapat bertarung dengan baik dapat mengedepankan rasa saling untuk ketakupan dan kemasalahan dan kemasalahan dan kemasalahan dan kemasalahan baik baiklah sudah langsung kita bicara kepada abang seorang pengamat politik di Kabupan Rambat Utara ini dan beliau sangat memiliki gergasan dan merawasan yang sangat luas dan kita juga bangga memiliki bangun ini sebagai pengamat di Kabupan Rambat Utara ini terima kasih Pak Rudi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang langsung tentang bagaimana konsolasi politik itu akan jadi di Kabupan Oke Brai jangan lupa subscribe dan like video kami di channel Tian Brai Oke terima kasih Assalamualaikum Tian Brai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih